Siapa sangka kalau aneka kerajinan ini terbuat dari karung goni, FEMS? Bahan untuk membuatnya simpel kok, cuma karung goni, kawat, dan tang. Biasanya sih, karung goni didapat dari para pengepul barang bekas, FEMS. Kita coba badan boneka dulu ya. Kerangka boneka dibuat dari karung goni yang dilapisi dengan kertas. Jangan lupa beri lem perekat agar nggak mudah lepas. Kemudian tempelkan dua buah kawat yang telah dipotong pinggirnya. Kemudian, lilit serat karung goni pada rangka badan. Pastikan menutupi semua bagian kawat, FEMS. Kalau sudah rapi, buat rangka tangan dan kaki boneka dari sisa kawat yang sudah dibengkokkan. Lilit lagi sampai rapi. FEMS, ide membuat kerajinan boneka karung goni ini untuk memanfaatkan bahan yang nggak bernilai menjadi sebuah benda yang memiliki nilai ekonomis. Tinggal lengkapi kepala dan hidung bonekanya dengan biji pala dan ketumbar. Pasang kepala dan lilit bagian lehernya dengan serat karung goni. Beri lem perekat agar gulungan serat goni tidak lepas. Lalu, pasang baju dan celananya. Lilit dengan serat karung goni sampai rapi. Boneka-boneka yang dibuat juga beraneka macam, FEMS. Kebetulan nih, ada miniatur skuter. Tinggal nambah boneka dan orangnya aja deh. Kalau sudah terpasang, lanjut buat lengan bajunya. Masukkan potongan goni ke dalam tangan boneka. Beri lem kertas pada bagian punggung untuk menempelkan baju. Agar lebih menarik, kita beri cat minyak putih untuk mewarnai bajunya. Jadi deh. Baju boneka juga bisa dibuat dari kain perca batik, FEMS. Pokoknya memanfaatkan sisa-sisa bahan deh. Kalau sudah selesai, bakar bagian pinggir karung goni untuk merapikan sisa serat karung goni yang tertinggal. Lalu, tambahkan aksesoris topinya. Keren! Terakhir, letakkan boneka di atas miniatur. Tekuk bagian pinggang agar posisi boneka duduk. Wah, boneka karung goni-nya udah jadi deh. Setiap kerajinan karung goni yang dibuat memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Semakin sulit membuatnya, maka bisa semakin mahal pula harganya. Satu boneka dengan detail sederhana bisa dibuat dalam waktu sehari. Bahkan ada juga yang memakan waktu lebih dari seminggu.